Orang-orang Israel berdosa dan dibuang ke Asyur 2 Raja Raja 17 ayat 6 sampai 14 Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria yang mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan dan di kota-kota orang Madai Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari Tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel dan menurut ketetapan yang telah dibuat Raja-Raja Israel dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan mereka beribadah kepada berhala-berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka janganlah kamu berbuat seperti itu Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telahku perintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telahku sampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi tetapi mereka tidak mau mendengarkan melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka